Halo sahabat youtube semua, kembali lagi di Surya Di Artawan Channel Hari ini tidak seperti biasa, jika kalian subscriber lama atau yang sudah subscribe channel ini, kalian pasti tahu kalau isi konten di channel ini adalah jalan-jalan atau wisata alam Nah hari ini cukup berbeda karena kita mau melakukan unboxing sebuah produk yang nantinya akan menambah deretan alat yang kita gunakan untuk kegiatan di alam selama jalan-jalan santai Oh iya buat kalian yang belum subscribe channel ini Langsung aja subscribe karena di channel ini banyak banget video tentang perjalanan wisata atau tempat-tempat wisata yang keren abis Nah produk yang akan kita unboxing kali ini adalah sebuah action cam yang luar biasa yaitu Yop, benar banget GoPro Hero 10 atau GoPro Hero 10 yang baru-baru ini dirilis dan cukup mengembarkan dunia per-youtubean Kita sama-sama tahu produk GoPro ini memang sangat konsisten dalam mengeluarkan action cam yang dimana sangat bermanfaat bagi kalian para vlogger atau vlog traveler tentunya kalau dilihat dari tampilan luarnya bisa kalian lihat sendiri saya dekatkan ya ini gak ada yang spesial sih dari GoPro dari pengemasannya cuman disini ada beberapa keterangan yaitu megapiksel kamera habis itu resolusi kamera kedalaman kamera bisa dipakai menyelam tanpa covernya slow-mo dan masih banyak lagi dan yang paling menarik disini adalah bisa digunakan live streaming dan bisa menyimpan foto format RAW wah keren banget jadi gak usah berlama-lama ya kita langsung aja buka GoPro Hero ini oh ya sebelum kita buka saya gak ada di endorse oleh GoPro itu sendiri gak mungkin ya channel sekecil ini ada yang endorse GoPro gak mungkin banget sih tapi ya saya masih berharap ada yang mau endorse bukanya ini dari bawah sini ya kita buka langsung kita robek-robek kita singkirin ini dulu oke wow ini kita gak usah kita taruh di sebelah aja oke cukup menarik jadi kita dapat kotak atau box untuk GoPro nya itu sendiri ini warnanya hitam pekat dan ada tulisan GoPro di depannya oke jadi apa sih di dalamnya kita buka di dalamnya itu ada kertas-kertas seperti ini ada stiker juga stiker GoPro atau ini stiker atau apa dan ada buku manual produknya nah disini belum ada bahasa Indonesia di GoPro yang saya dapatkan ini hanya ada bahasa Inggris Perancis Itali Spanyol dan Portugis Netherlands dan beberapa bahasa lainnya ini jam bunyi terus nih oke kita dapat colokan buat ngecas gak panjang-panjang amat kita dapat ini nih kita dapat ini ini kayaknya buat naruh si GoPro di helm atau apa gak tau ini juga bautnya dan ini dia unitnya mungil juga ya masih banyak debunya berarti itu menandakan GoPro ini masih baru masih banyak debunya oke dan apa lagi ya gak ada kosong habis dan ini ada kartu garansi pembelian karena saya bilang tadi tidak di endorse jadi saya beli karena sebenarnya ini saya beli untuk hadiah ulang tahun saya so oke kita taruh disini biar keren aja kita taruh disini sini ya sini sini aja ini dia unit GoPro nya kalau dilihat lihat tampilannya gak ada yang berubah cuman ada perubahan yang sangat signifikan dari GoPro 9 ke bawah atau dari 1 sampai 9 ke 10 itu adalah ini tulisan GoPro nya warna biru itu aja yang berubah gak ada yang lain nah seperti beberapa reviewer yang saya sempat tonton GoPro Hero 10 ini mendapatkan upgrade di beberapa fitur yang lumayan signifikan dari GoPro 9 yaitu salah satunya ini saya baca aja ya biar saya gak salah loh ya dari segi resolusinya itu naik menjadi 23 megapiksel low light nya ini GoPro 10 low light nya bagus banget tapi gak sempurna ya tapi lumayan lah GoPro Hero 10 ini atau GoPro Hero 10 ini sudah bisa merekam sampai 5k wow 5k 60 frame per second bisa merekam 5k 60 frame per second jadi lumayan bagus untuk bikin slow motion dengan kualitas gambar yang cukup tinggi tetapi dengan resolusi yang tinggi juga tentunya memerlukan memori yang besar juga untuk menyimpan file videonya nah yang berikutnya adalah masalah stabilisasinya GoPro Hero 10 ini memiliki stabilisasi saat perekaman itu luar biasa smooth banget tau GoPro bisa biasa menyebutnya dengan nama hyper smooth yang kali ini disematkan di GoPro 10 ini adalah hyper smooth 4.0 atau 4.0 yang bisa kalian cari sendiri video-video yang review review luar negeri atau indonesia bahwa ini stabil banget terus berikutnya GoPro Hero 10 ini katanya bisa dibawa menyelam tanpa pelindungnya tanpa covernya itu sampai kedalaman 10 meter kalau gak salah 33 feet jadi lumayan cukup dalam bisa kita bawa tanpa covernya tanpa pelindung tekanan airnya itu dan disini ada layar kecil tidak sebelah depan sini yang biasanya cuma dipakai untuk melihat baterai berapa kapasitasnya apakah sedang merekod atau memutu nah kali ini di GoPro Hero 10 ini layar depan bisa untuk mereview atau pas kita buat ngevlog kita bisa lihat disini hasil recording nya sangat keren yaudah kita mau lepas piltek dulu satu satu karena ini baru banget wey ini serius masih ada debunya ini kita gimana ya lepasnya yang di belakang ya tuh keren banget gak sih seperti adik-adik kelasnya adik-adik GoPro itu lensa GoPro ini bisa dibongkar pasang ya tentunya membeli unit GoPro 10 ini tidak disertakan dengan hal yang lain yang saya bilang tadi seperti charger nih tempat dudukan disini buat di helm atau nempelin di mobil selain itu gak ada lagi pertanyaan saya berikutnya adalah jika benda sekecil ini dengan resolusi 5K digunakan untuk merekam atau membuat live streaming apakah gak bakalan overheat atau cepat panas ya hmm mari kita cari tahu di video berikutnya nanti akan saya buat ulasan setelah saya menggunakan GoPro ini tentunya seperti gimana si setting yang bagus untuk nge-vlog dan yang lain-lain dan apakah dia cepat overheat atau cepat panas pada saat digunakan sekian dulu unboxing saya hari ini untuk untuk GoPro 10 untuk GoPro 10 tunggu aja video saya berikutnya tentang sebagaimana setting GoPro 10 ini yang paling bagus lah maksimal untuk vlog dan juga apakah GoPro Hero 10 ini cepat overheat seperti kamera-kamera action cam lainnya karena mereka cukup mungil jadi buat kalian yang punya pertanyaan atau punya jawaban tentang apakah dia cepat overheat atau tidak coba tulis di ulang komentar dan buat kalian yang suka dengan konten hari ini jangan lupa like komen dan subscribe kalian sampai jumpa di konten Suradi Artawan dan see you bye selamat